Apa ikut ASB buat apa? Saya cuma segedar anak petani. Tidak ada yang membelikan saya sepatu. Tidak ada uang untuk biaya untuk ikut ASB. Perkelakan, nama saya Muhammad Cefuddin dari Persebuah Surabaya. Uusia sekarang 29 tahun. Posisi sebagai center back bisa right back atau back kanan. Motus saya kecil tidak ada mimpi ataupun tidak ada seorang target untuk menjadi pemain sebab bola. Karena keluarga saya, mohon maaf, sebagai seorang petani. Saya juga main di sawah, main layang-layang, dan sebagainya yang sekitar di sawah atau ladang gitu. Dan tidak ada yang ada fasilitas main bola itu. Tidak ada, cuma sekedar lapangan di kampung. Jadi waktu itu saya kelas 3, kelas 4 SD itu setiap kali ada pernamen antar kampung, setika sebelum petani yang dimulai, anak-anak selalu main di sana. Anak-anak main di sana, kebetulan ada beberapa orang yang mengerti sebab bola, dia ngomong sama saya, Jun, kenapa kamu tidak ikut SSB? Dia bilang gitu. Apa ikut SSB buat apa? Saya cuma sekedar anak petani. Tidak ada yang membelikan saya sepatu, tidak ada uang untuk biaya untuk ikut SSB. Tidak apa-apa. Yang penting kamu mau, nanti kamu bisa beli sepatu yang murah, nanti bisa, kedepannya bisa terus bilang gitu. Akhirnya orang tua sempat menawarin diri, apakah kamu mau nak untuk ikut SSB? Kebetulan SSB-nya sedikit jauh dari rumah, mungkin sekitar 20 km-an gitu kan. Pertama-tama saya diantarkan, oke saya ikut, namanya pemain baru masuk ke tempat SD, ya cuma sekedar ikut-ikut aja gitu. Seminggu dua kali, seminggu tiga kali masih ikut. Sampai kelas lima, udah sampai setahun-dua tahun ikut SSB, mulai muncul kualitasnya mungkin ya, mulai muncul individu-nya yang bagus, mulai terpilih sebagai anggota timu untuk ikut kompetisi di antara SSB di Surabaya. Kebetulan postur saya jadi lebih tinggi daripada yang lain, jadi lebih mencolok untuk melihat saya gitu. Akhirnya step semakin bagus, semakin bagus, sempat menjadi top score mungkin, mungkin pemimpin terbaik di kelas 5-6 SD, masuk ke SMT, terus mendapatkan penghargaan, akhirnya ada pemanggilan untuk select city nasional, di usia 14 tahun, waktu kelas 3 SMT waktu itu. Klas 3 SMT, ikut select city nasional, Alhamdulillah sampai ke Jakarta lanjut, terpilih dari sekian ribu orang, jadi cuma 20 orang untuk wakili Indonesia di acara festival di Malaysia waktu itu, kelas 3 SMT. Usia 14 tahun, semakin meninggalkan klub SSB-nya, dikarenakan jadual timu sering banget, jadi meninggalkan sekolah, meninggalkan klub, udah jarang ke klub, balik ke klub, panggil timnas lagi usia 15, berkelanjutan 15, 16, 17, 19, sampai tertinggi karir di timnas usia 23, waktu itu di usia 23 tahun, waktu itu saya lagi di klub Kelita Bandung Raya, waktu itu di tahun 2012-2013, saya mendapatkan kesempatan untuk main di timnas, terlalu ada di SEA Games waktu itu, SEA Games 2013 di Myanmar, Alhamdulillah mendapatkan torak waktu itu. akhirnya mulai disini terus, sempat mengalami cedera, terus naik ke meja operasi, Alhamdulillah normal lagi, kembali sampai terus di Kelita Bandung Raya, sampai waktu itu saya menikah di Jogja, 2017 saya kembali ke Serbaya, sampai sekarang saya di Persebaya. Begitu. Thailand pastinya, waktu di final SEA Games waktu itu, semua orang bilang, kenapa Indonesia nggak bisa meraih emas, setelah tahun 1992, sudah lama sekali, Indonesia tidak mendapatkan emas di SEA Games waktu itu, jadi itu Indonesia sempat diremehkan, dikarenakan konflik antara PSSI sendiri dengan pemerintah waktu itu. Jadinya, untuk sebabnya sendiri sedikit terlupakan di media, sedikit terlupakan oleh pengurus pemerintahan. Akhirnya, kita bertekad di Myanmar itu, untuk bisa menoreh prestasi yang lebih tinggi. Akhirnya, step by step, akhirnya sampai ke final. Sampai ke final, dan berhadapan dengan Thailand. Yang pertama, di penyisian itu, kita sudah kalah 4-1 lawan Thailand. Akhirnya, dipertemukan kembali di final waktu itu, kebetulan saya main terus, dan meskipun hasilnya kalah 1-0, tapi kayaknya, puas banget dengan hasil terjaya keras teman-teman semuanya, karena Indonesia ini tidak diunggulkan waktu itu. Tidak diunggulkan dengan pengurusan PSSI, sama pemerintahan yang sedikit bentrok waktu itu. Jadi, akhirnya bisa ke final, meskipun tidak merupakan emas, bersyukur kita merupakan perak waktu itu. Kalau ada penonton itu, kalau kita bermain jelek, mohon maaf, atau hasilnya jelek itu, kami itu malu, sebagai pemain ketika banyak penonton, apalagi bonek yang selalu, yel-yelnya selalu keras, selalu mendukung di mana-mana. Itu kalau misalnya saya sendiri pribadi, mainnya kurang bagus, ataupun di bawah top perform, itu merasa saya malu. Saya sudah tonton banyak bonek, tapi perform saya masih dibawakan, saya malu. Tapi kalau ada mereka, saya pingin lagi, karena mereka sudah datang ke stadion, mereka mempertaruhkan waktu, biaya, ataupun yang lain, untuk menonton di satu tempat, yang pengen kita menang gitu, pengen kita main bagus, pengen kita kerja keras, yang event yang luar biasa kepada mereka. Kebetulan saya adalah sempat ngelatih, ada-ada di SSB ya, usia 8, 10, ataupun 12. Saya selalu bilang, kalau kalian ingin menjadi, bukan saya, maksudnya teman yang lebih besar daripada saya, kalian tidak perlu mimpi sebesar-besar, setinggi-tingginya, karena kamu cukup kerja keras, dan memanfaatkan peluang, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu rezeki, untuk mendapatkan tim tersebut, kita tidak tahu kapan. Tapi ketika kamu mendapatkan kesempatan, kamu mendapatkan kesempatan main, di level komodisi manapun, tunjukkan. Karena pelatih di manapun, atau media manapun, kalau misalkan kamu, itu sudah rezeki kamu, di saat itu juga, kamu bagus di game pertama, ataupun berapa pun, ketika kamu bagus, kamu akan dapat, kamu pasti bakal naik. Tidak perlu kamu main bagus seterusnya, tapi tidak doang lihat, kamu juga percuma. Ketika kamu main sekali, tapi kamu mendapatkan proper frame, terus ada plat yang lihat, kamu pasti mendapatkan jam terbang, bisa naik ke level senior. Terima kasih teman-teman, dan semuanya, semoga tersukses. Jangan lupa, like, comment, dan subscribe Tiento Indonesia. Oke, dari saya, saya Fudy Dari Persebaya, Salam Satu Nyali, Wani! Terima kasih. Terima kasih.